Selamat Hari Minggu dan Salam Damai Sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Harian di tanggal 2 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur atas hari karuniamu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firmanmu dengan benar, menuntun langkah kami untuk senantiasa berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Masmur Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu. Amin. Tema renungan kita ialah, bertahanlah. Tumananku, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah untuk bertahan menghadapi persoalan hidup ini. Mengapa? Karena persoalan terjadi dalam kehidupan kita, kadang muncul dengan tiba-tiba, apalagi jika kejadiannya beruntun, yang satu belum selesai, persoalan lain muncul lagi. Dalam kondisi seperti ini, sering kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah memilih untuk bertahan, berdiam diri, ataukah lari dari kenyataan? Dan, sesungguhnya sebagai orang percaya, kita bisa saja menyerah. Tetapi tetap bertahan, karena kita yakin bahwa ada sumber pertolongan kita. Sudara-sudara, Daud mengalami konflik batin yang sangat berat ketika ia tahu bahwa anaknya Absalom berniat membunuhnya karena ingin mengambil alih jabatannya sebagai raja. Di samping itu, banyak orang di sekitarnya yang bangkit melawan dan menyerangnya. Bisa dibayangkan, jika seorang ayah yang juga adalah seorang pemimpin dihianati oleh anaknya sendiri, bahkan berusaha membunuhnya, sekaligus pula menghadapi orang-orang yang melawan dan menyerangnya. Sedara-sudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Daud tetap bertahan. Ia tidak goyah sedikitpun terhadap ancaman yang dihadapi. Hati Daud sangat pedih ketika ia tahu bahwa Absalom, putranya sendiri, sedang berusaha membunuhnya. Namun bagi Daud, kefasikan harus dilawan dengan kebenaran. Ia tetap bertahan karena ia sangat yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku dalam ayat 4a. Dalam surat Madatu dikatakan, Apa o puang, kamu motu balulang perindingku, kamu motu kamalak birangku, siakamu motu umbangun ulungku. Kekuatan dan perlindungan kita adalah Tuhan. Dia akan selalu menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, bahwa kami dapat bertahan sampai saat ini. Semua hanya karena kuasa dan kasih Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami. Karena itu, kiranya setiap kami pun akan terus berseru kepada Tuhan. Oleh kebenaran firmanmu ini, juga memberikan kekuatan kepada kami. Untuk terus menaruh pengharapan hanya kepadamu. Diberkatilah setiap kami dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan dan masa muda mereka. Diberkatilah apa yang dikerjakan diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kiranya semua pun senantiasa mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan ini. Diberkatilah setiap orang tua kami untuk juga terus menjalani kehidupan masa tua dengan bahagia gembira. Diberkatilah, ditopanglah, dikuatkan, dipulihkan, dan dihiburkanlah. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berdukacita, maupun yang sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tuhanlah sumber pertolongan, sehingga juga terus mampu bertahan di tengah-tengah berbagai situasi hidup. Diberkati dan disempurnakanlah sukacita bagi setiap anak-anak Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia di hari ini. Bahkan apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini pun. Kiranya juga senantiasa menjadikan setiap anak-anak Tuhan untuk bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah gerejamu dalam mengembang tanggung jawab pelayanan bersama. Baik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan bersama dalam masyarakat, atau di mana Tuhan tempatkan. Kiranya setiap umat yang percaya kepadamu akan mampu menjalani kehidupan ini dengan benar. Diberkatilah kiranya kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami akan juga terus mampu mengembang tanggung jawab pelayanan dengan benar. Dan kami percaya, kuasa kasih Tuhan pun akan senantiasa melingkupi kehidupan kami semua. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Selamat hari minggu, selamat beribadah, selamat beraktifitas dengan tetap semangat, tetaplah jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton!